Oke friends, welcome to Servant Gaming Jadi pada video kali ini gue bakal memberikan informasi mengenai update 2.3 Atau bisa dibilang ini leak-nya ya Leak yang beredar pada komunitas Genshin Impact dari para beta tester Jadi para beta tester ini sudah membagikan informasinya dari gameplay beta yang diberikan oleh Genshin Impact itu sendiri Jadi disini ada 3 poin baru yang bakal gue jelaskan Yang pertama adalah karakter baru Yang kedua adalah karakter run Yang ketiga adalah beta baru Yang keempat adalah event baru Jadi langsung saja kita masuk ke bagian pertama Yang pertama adalah karakter baru Untuk karakter baru pasti teman-teman sudah tau ya Official Miyoyo sudah merilis 2 karakter baru yaitu Shen He dan Yun Jin Dan pada video kali ini gue gak bakal membahas detail mengenai konstelasi talenta atau karakter ini Gue cuma membahas karakter ini saja ya Jadi yang pertama adalah Shen He Jadi Shen He itu bervision cryo Sama seperti Ganyu Shen He ini juga murid dari burung Cloud Retainer ya Seekor adeptus yang tinggal di gunung Aochang Liyue Asten karakter Shen He ini berdasarkan attack percent seperti Chongyun Untuk role-nya gue rasa support ya Karena elemental skill-nya memberikan efek IC Quail Dan meningkatkan damage cryo dari Shen He berdasarkan attack percent-nya Lalu ultimate bar seperti Ganyu yang mengeluarkan medan area cryo yang dapat menurunkan resisten elemen dan fisikal lawannya Lalu karakter selanjutnya adalah Yun Jin Karakter bintang 4 Yun Jin merupakan seorang pemimpin dari Yuhan Opera Trop dan juga merupakan tokoh terkenal opera di pelabuhan Liyue Yun Jin ini pertama kali keluar resbinya ya Resbinya keluar di Genshin Impact itu waktu event Moon Chess Festival Bila teman-teman belum tahu Moon Chess Festival Gue bakal letakkan link-nya di deskripsi ya Gue udah pernah bahas juga mengenai Moon Chess Festival Jadi Yun Jin ini juga merupakan seorang penari, penyanyi, dan pembuat ber-ber gengsi yang bekerja di Hyu Tea House Dan jangan khawatir, berdasarkan informasi yang gue dapat Yun Jin ini akan diberikan secara gratis pada event Flating Colors in the Flight Pada event ini teman-teman dapat memilih karakter bintang 4 Liyue dan bisa pilih Yun Jin Dan pemilihan karakter bintang 4 ini juga ada di Lantern Ride ya Pada bagian 1 Untuk Yun Jin ini ber-vision Geo Jadi ascent karakternya adalah Energy Recharge Bahan boss yang dibutuhkan adalah Riftbound Regalia Yang teman-teman bisa dapatkan dengan mengalahkan boss Pulau Surumi, Golden Warford Dan role dari Yun Jin ini adalah DPS atau Support ya Yang dapat memberikan Risa yang dapat menyerap semua damage elemental dan physical damage sebesar 150% lebih efektif Dan Ultimate Bars Yun Jin ini dapat memberikan damage Geo secara area Dan memberikan bonus damage berdasarkan Death Yun Jin Dan Ultimate Bars Yun Jin ini tidak akan menghilang ketika diganti karakternya ya Lalu untuk kedua adalah karakter rerun Jadi sudah dikeluarkan udah lama ya Xiao dan Ganyu bakal rerun di update selanjutnya Yang mana teman-teman bisa cek pada event Lantern Ride posternya mengeluarkan 3 karakter yaitu Ganyu, Xiao, dan Shenhe Dan Ganyu dan Xiao ini merupakan karakter Liyue jadi otomatis bakal masuk ya Yang ketiga adalah peta baru Enkanomia Enkanomia ini adalah wilayah bawah laut yang belum terbuka pada Pulau Watatsumi Dan sebenarnya Enkanomia ini sudah pernah dibahas pada livestream 2.0 pada saat Inazuma baru dibuka Pada peta baru ini teman-teman bisa mendapatkan elektrosigil tambahannya Agar dapat menukarkannya dengan pohon sakura di Kue Inazuma agar mencapai level maksimal atau level 50 Dan ukuran dari peta Enkanomia ini cukup besar ya Ini cukup besar, bahkan lebih besar dari Pulau Surumi ya Lalu pada Enkanomia ini bakal ada boss baru juga yang dibutuhkan oleh Shenhe ya Untuk mendapatkan asen karakternya Lalu yang terakhir adalah event baru Mengenai event baru ini gue gak bisa terlalu banyak informasi ya Karena informasi yang didapat belum cukup ya Yang pertama adalah eventnya adalah Lantern Ride 2 Jadi untuk Lantern Ride 1 itu merupakan event Liwei yang melibatkan secara langsung semua karakter di Liwei Dan fokus pada Lantern Ride 1 sebelumnya adalah Xiao ya Yang termasuk juga dalam event ini Untuk Lantern Ride 2 sepertinya akan fokus kepada Shenhe ya Dan pada event Lantern Ride ini teman-teman bisa mendapatkan karakter Wintang 4 yang dipilih Lalu kabarnya Wintress 2 juga akan keluar ya Jadi Wintress 1 itu merupakan event petak 4 atau hide and seek yang ada sewaktu update Winbloom Festival di Mondstadt Dan gue bingung ya kenapa ada event Wintress pada saat wilayahnya itu masih event-event dari Liwei Sedangkan Wintress ini merupakan event dari Mondstadt Yang ketiga adalah Study in Potion Jadi event bersama Timeus seorang ahli kimia yang sering kita temui di Mondstadt Dan pada event ini Timeus bertujuan membuat bahan medis legenda Dan tentu saja hadiahnya Primogem Dan kita harus membantu Timeus ini untuk mendapatkan bahan legenda tersebut Lalu yang terakhir adalah Over Mountain Ensis Event Dan bersama Tanuki kita bisa jelajahi Inazuma Lebih tepatnya event bersama Tanuki ya Lalu hangout event yang baru ya Ningguang dan Yunjin Lalu eventnya selanjutnya adalah Fleeting Colors in the Flag Jadi event ini bakal memberikan kostum Ningguang secara gratis gue rasa ya Karena Ningguang itu merupakan karakter Wintang 4 seperti Barbara Barbara juga gratis diberikan pada event Arpilago ya Juga diberikan secara gratis Barbara kostumnya Dan pada event ini akan dijual kostum Keking Dan tentu saja gue rasa berbayar dengan menggunakan Crystal Genesis ya Karena Keking itu merupakan karakter Wintang 5 sama seperti kostum Jin ya Jadi mungkin pada event 2.4 mungkin kostumnya bakal diskon ya Jadi teman-teman bisa tukarkan Crystal Genesisnya untuk mendapatkan kostum dari Keking Lalu bila kostum Ningguang berbayar apakah teman-teman bakal beli pakai Crystal Genesis ya Silahkan tulis di kolom komentar Lalu bakal ada update Spiral Abyss monster baru yang kabarnya bakal mengeluarkan monster baru di lantai ketiga dari lantai 12 Pyro Herald ya Dan tentu saja kita bakal menghancurkan perisai dari Pyro Abyss Herald Oke friends gue rasa itu saja video untuk kali ini Terima kasih sudah menonton Ingat ini baru bocoran dari game Play Beta Test ya Belum ofisial atau belum resmi Mungkin pada update 2.4 bakal dirubah informasi ini sedikit demi sedikit ya Oke friends gue rasa itu saja video untuk kali ini Terima kasih sudah menonton See you next in video Bye bye